Jadi ini yang agak kontradiktif di Indonesia, di tengah kondisi pandemi, krisis ekonomi, krisis kesehatan, pemerintah pengen memungut dari upah, dimasukkan ke dalam tapera. Sementara kita lihat Australia itu baru saja mengeluarkan stimulus 444 juta dolar, dan itu 280 juta rupiah, itu sekitar 280 juta rupiah, diberikan kepada orang yang mau memiliki rumah. Jadi ini waktunya untuk menstimulus, bukan untuk melakukan pemungutan, itu kalau bicara perumahannya.